Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabar hari ini anak-anak baik-baik saja ya Selamat bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Arab Hari ini kita akan membahas tentang ismun Yaitu kata benda Dan sifat ya, kata sifat Baik, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap kita mulai ya Bismillahirrohmanirrohim Pasti anak-anak sudah mengenal tentang ismun Apa itu ismun? Ismun atau isim adalah kata benda Dan yang keduanya sifat Apa itu sifat? Yaitu kata sifat dipakai untuk menjelaskan sifat suatu benda Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ya Nah, anak-anak Isim kali ini kita akan membahas tentang Yang pertama yaitu mufrod Apa itu mufrod? Mufrod adalah kata yang menunjukkan kepada tunggal atau satu Nah, di sini berhubungan dengan jumlah suatu benda Ya, yang kedua adalah musana Apa itu musana? Musana adalah kata yang menunjukkan kepada dua Berarti jumlah benda tersebut dua Yang ketiga adalah jamun atau jama Apa itu jama? Kata yang menunjukkan kepada banyak atau berjumlah lebih dari dua Ya, berarti dari tiga ke atas Kita bu Intan ulang ya Sekali lagi untuk mufrod itu jumlahnya Jumlah bendanya satu Untuk musana jumlah bendanya dua Dan untuk jama jumlah bendanya lebih dari dua Berarti tiga ke atas Bisa tiga, empat, lima, dan lain seterusnya Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya Anak-anak di slide berikutnya Anak-anak, di sini bu Intan sudah menyiapkan beberapa contoh Kita lihat ya Ada contoh untuk mufrod Ada contoh untuk musana Dan ada contoh untuk jama Mufrod menunjukkan jumlah dari kata benda tersebut Satu Yang musana jumlahnya dua Yang jama jumlahnya banyak Ya, lebih dari dua Untuk kata yang pertama yaitu jismun Artinya satu tubuh Jika jumlahnya lebih dari satu atau dua Maka dalam bahasa Arab jismani Artinya dua tubuh Jika jumlahnya lebih dari dua Banyak dalam bahasa Arab Contoh yang kedua jismun Untuk contoh yang kedua yadun Artinya satu tangan Yang kedua yadani Artinya dua tangan Yang ketiga aidin Artinya tangan-tangan Contoh yang ketiga Rijlun 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 Dua kaki Arjulun Kaki-kaki Contoh yang keempat Aynun Satu mata Aynani Dua mata Uyunun Uyunun Mata 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 Contoh yang kelima Uyunun Uyunun Satu telinga Kata yang ditulis Dikotak berwarna hijau Ya Ini Yadani Jismani Ini termasuk musana Jumlahnya dua Dan kata Yang tertulis Dalam kotak yang berwarna coklat Ya Uyunun Uyunun Ini termasuk kepada jama Ya jumlahnya Banyak Anak-anak Untuk Mufrod Musanajama ini Kalau kalian ingin Tahu lebih banyak lagi Kalian bisa lihat Di kamus bahasa Arab Ya Silahkan Yang di rumahnya punya Kamus bahasa Arab Nanti bisa dilihat Ya Kita lanjutkan ya Anak-anak Baik Anak-anak Sekarang kita Lanjutkan ya Ke sifat Ya Cara membuat kalimatnya Apa itu As-sifatu Nah disini Kata sifat Yang dipakai Untuk menjelaskan Suatu benda Ya Ada pun pola kalimatnya Yaitu satu Harus ada isim isyaroh Ya Ada isim isyarohnya Isim isyarohnya ini Boleh Dekat Boleh isim isyaroh Jauh Ya Boleh untuk mu'anas Atau untuk mudakar Yang kedua ada Al-ismu Ya Al-ismu ini Kata bendanya Ya Dan lalu Setelah itu Ada sifatnya Ya Sifat kata benda ini Seperti apa Ya Jadi supaya Kalimat tersebut Menjadi jelas Disini Bu Intan Sudah ingat Apa Menyiapkan kembali Supaya kalian bisa ingat ya Isim isyaroh ini Ada hadha Untuk mudakar Hadih Untuk mu'anas Artinya ini Ada dalika Untuk mudakar Dan ada tilka Untuk mu'anas Artinya itu Sedangkan untuk kata sifatnya Silahkan ini nanti dihafalkan oleh kalian Ya Ada kabirotun Untuk mu'anas Kabirun Untuk mudakar Ya Ada ba'idatun Untuk mu'anas Ada ba'idun Untuk mudakarnya Silahkan ya Nanti kalian dihafalkan Nah anak-anak Sekarang kita lihat Contoh dalam kalimatnya ya Nih Polanya tadi Isim isyaroh Isim dan sifat Isim isyarohnya Disini ada hadha Ya Untuk Contoh kalimat yang pertama itu Hadal maidanu wasi'un Artinya Ini lapangan Yang luas Ya Hadha isim isyaroh dekat Untuk mu'zakar Al maidanunya Isimnya Kata bendanya Wasi'un Sifatnya Ya Nah sekarang Contoh yang kedua Yaitu Contoh kalimatnya Mu'anas ya Hadihi Agurfatu Doi'kotun Ini Ruangan yang sempit Hadihi Mu'anas Agurfatu Mu'anas Doi'kotun Mu'anas Ya Ketika isimnya Mu'anas Nih ada tandanya Tamar butoh Maka isim isyarohnya Juga harus Mu'anas Ya Lalu Sifatnya pun Harus Mu'anas Jangan Do'yikun Tapi Do'yikotun Ya Ada tambahan Tak marbutoh Di belakangnya Sekarang Contoh yang ketiga Dalikal waladu Solihun Itu laki-laki Atau itu Anak laki-laki Yang soleh Dalika Mudakar Alwaladunya Mudakar Solihunnya Juga kata sifatnya Mudakar Ya Sekarang contoh yang terakhir Tilkal bintu Solihatun Nah ini contoh Kalimat Mu'anas ya Al bintunya Mu'anas kan Menunjukkan perempuan Ya Enak perempuan Berarti memakai isim isyaroh Tilka Lalu Kata sifatnya pun harus Mu'anas Ya Solihatun Ada tak marbutoh Di belakangnya Ya Jadi anak-anak Contoh yang pertama Hadal Maidan Wasiun Artinya Ini lapangan yang Luas Contoh yang kedua Hadihil Gurfatudoyikotun Artinya Ini ruangan yang Sempit Contoh yang ketiga Dalikal Waladu Solihun Artinya Itu anak laki-laki Yang soleh Contoh yang keempat Tilkal Bintu Solihatun Artinya Itu Anak perempuan Yang soleh Kalau perempuan Bukan soleh Soleh Baik anak-anak Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Anak-anak Sekarang kita coba Latihan Perintahnya Akmil Jumalatalia Bi'a'udho Iljismil Munasibah Sempurnakan kalimat Berikut ini Dengan anggota tubuh Yang sesuai Nanti di titik-titik ini Kalian isi dengan Nama-nama Anggota tubuh Ya Sekarang untuk Pertanyaan yang pertama Bu Inan akan artikan Dengarkan dengan baik ya Ini tas yang berat Saya membawanya dengan Silahkan diisi Silahkan diisi Contoh ya Maaf Bukan contoh Soal yang ketiga Zalikal jenai Gunung yang sangat tinggi Gunung yang tinggi Ini nasyid yang saya sukai Saya mendengarkan dengan Saya mendengarkannya dengan Daudal di depan jawaban yang benar Soal nomor satu Dengarkan ya Bu Intan akan terjemahkan Lanaroksun Kita mempunyai kepala Alaihi nu'toh aswadun Di atasnya Nu'toh itu titik-titik ya Aswadun hitam Silahkan diisi Yang alif Yang ba Yang jim Atau Daudal Soal yang kedua Hadashayuhulun Ashrabuhu Nuktoh Ini teh yang manis Saya meminumnya dengan Nah disini ya Bi Alif Ba Jim Atau Daudal Silahkan Nanti kalian isi Li Nuktoh Wahuma Yaminun Washimalun Saya mempunyai Titik-titik Dan keduanya Ada yang kanan Dan yang kiri Silahkan Disi Soal yang keempat Al-anfu Tahta Nuktoh Hidung Di bawah Titik-titik Nah di bawah apa nih Hidung anak-anak Silahkan dipilih Alif Ba Jim Atau Daudal Soal yang kelima Aina sodru Dimana dada Nah hua Ala Nuktoh Dia di atas Titik-titik Silahkan dipilih Jawabannya Yang alif Yang ba Yang jim Atau yang dal Alhamdulillahirrohbilalamin Penyampaian materi hari ini Sudah selesai Selamat belajar Selamat mengerjakan tugas ya Anak-anak Tetap semangat Dan jangan lupa Untuk selalu Mematuhi protokol Kesehatan Anak-anak Itu saja yang dapat Bu Intan sampaikan Pada kesempatan hari ini Silahkan kalian pelajari Jika materinya Barusan Belum jelas Silahkan kalian bisa Mengulang kembali Video ini Atau kalian bisa Bertanya langsung Ke ibu Lewat Japri ya Ke nomor WA Bu Intan Bu Intan tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton